Sebuah jembatan di Nagaritimpeh, Dermasraya, ambruk pada selasa pagi, yang disebabkan oleh hujan deras yang mengguyur daerah itu sejak Senin malam. Hujan deras berdampak pada meluapnya Sungai Batang Pinang. Sungai selebar 5 meter itu tak mampu menampung debit air yang tinggi. Saat melewati jembatan, air menggerus tanah penyangga jembatan. Diduga, karena tak kuat menahan beban, jembatan dengan panjang 10 meter dan lebar 6 meter itu pun ambruk. Saat peristiwa itu terjadi, seorang warga sedang melintas di jembatan itu. Tak ayal, warga itu ikut masuk ke sungai dan sepeda motornya hanyut di bawah arus. Warga itu sendiri mengalami luka ringan dan dirawat di puskesma setempat. Menurut Wali Nagaritabe, beberapa hari sebelum ambruk, kondisi jembatan tak lagi stabil. Salah satu fondasinya turun akibat tanah penyangganya digerus air. Namun kronologinya jembatan ini robo sekitar jam setengah 6 setelah sholat subuh. Karena debit air yang begitu besar dan kondisi jembatan pun sebelum kejadian sudah agak ke bawah gitu. Jadi akibat banjir semalam itu, ya akibatnya tadi pagi robo. Dan kebetulan pas jembatan robo ada masyarakat yang lewat. Sehingga sekarang butuh perawatan di rumah sakit di UJD. Meski hanya kecil, namun jembatan itu merupakan infrastruktur yang vital di daerah itu. Karena menghubungkan tiga daerah, yakni Nagari Taratak Tinggi, Nagari Timpeh, dan Kampung Jauh. Akibat ambruknya jembatan itu, warga terpaksa mencari jalan alternatif dengan jarak yang lebih jauh. Eko Pangestu melaporkan dari Dharma Seraya.